Rangkat dari rasa penasaran saya dengan sport ini karena beberapa kali saya sempat siap ada yang naikkan ikan jangki dan kebetulan juga waktu saya mancing ikan mudup saya juga mendapatkan ikan jangki tompel Jadi saya memutuskan untuk mencoba mengeksplor sport ini Karena alasan tersebut jadi saya berkeyakinan bahwa di sport ini ikan jangkinya sudah kembali ada Rangkat dari itu video saya kali ini saya fokuskan untuk eksplor di sport ini Bagaimana hasilnya? Apakah memang benar ada habitat ikan jangki lagi di sport ini? Simak videonya Kumpan yang terbaik digunakan di sport ini adalah kulian Ini berdasarkan pengalaman saya mancing disini Dan dianjurkan mancing digunakan tegak seperti ini atau rut yang joran yang panjangnya di atas 3 meter Nanti setelahnya pas kita menurunkan lupan Biar tetap kencang posisi tali dan batu Sebab kalau kenur saya saja batu atau pemberat atau matatail saya sangkut di karang Baik di larikan ikan maupun saat ada temuan laut atau lumut yang membawa lari batunya Dan juga dianjurkan untuk menggunakan pemberat seperti masjil Tapi juga disuai dengan arus Biasanya disini saya menggunakan murat-murat yang kecil Itu juga dengan leader Misalnya dibuat pendek seperti ini Kurang lebih Kita 15 sampai 20 cm Terima kasih telah menonton 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 Umpelnya Oke kita coba lagi Hai 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 Oh tak ngakon Ayo sali makan tapi tidak pernah sudah ada yang makan lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati